Calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengungkap bakal mendorong dan mempersilahkan Rusia untuk menyerang negara-negara anggota NATO. Kenapa ya? Jadi guys, ungkapan tersebut disampaikan Trump saat tengah berkampanye di Carolina Selatan Sabtu kemarin. Ungkapan ini ia tujukan kepada negara-negara anggota NATO yang menunggak pembayaran aliansi pertahanan ini. Diketahui, setiap anggota NATO memiliki kewajiban untuk membayar iuran pertahunnya kepada organisasi. Ia bercerita, ada salah satu presiden dari negara anggota NATO bertanya, apakah negaranya akan dilindungi NATO jika masih ada tunggakan dan sedang diserang Rusia? Dengan tegas, Trump mengungkap tak akan melindungi negara tersebut. Bahkan, ia mengungkap akan mendorong pihak penyerang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Ungkapan keras dari Trump direspon oleh pihak gedung putih, guys. Bahkan, ungkapan tersebut dianggap mengerikan dan tak dapat dipelerir. Justru, juru bicara gedung putih mengapresiasi Joe Biden terus memperkuat aliansi tersebut. Menurut kalian bagaimana terkait ucapan Trump ini? Komen di bawah ya! Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!